Saya Reporter Radio Jokob Amungas, yang menyampaikan langsung, ya ini gambaran terputar Pertamina, ya sekarang ini sudah terdapat evakuasi oleh... Selamat malam Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Bapak lihat di mana tadi posisinya Pak? Bapak lihat posisinya tadi di mana? Kalau posisi persis tidak tahu, mas kan begitu dengar, ya kan saya rumahnya belakang sini, kalau itu dengar saya lari, terus ada keteriaan minta tolong, itu waktu itu saya sendiri, saya turun, saya hampirin, saya komunikasi sama penguji, namanya Manuriato, masih ada komunikasi minta tolong. Kemudian saya minta bantuan warga dan teman-teman yang ada di sekitar dan rilaman, kita bantukan sama sampai akhirnya Mas Muriato bisa diselamatkan. Dan untuk sakitnya kayaknya patah tulang kaki, itu yang lainnya lebih lama, senengnya yang meninggal dunia. Pak, sebelumnya nabrak apa saja Pak? Kalau nabrak itu... Oleh ke kanan atau tinggal? Ya, oleh ke kanan, jadi sudah tidak bisa terkendali demikian itu. Nabrak apa saja Pak? Setahu saya tidak tahu, mas cuman ada kayak motor ya, karena saya fokus pada penguji yang teriak-teriak minta tolong di kabin tankinya. Bapak namanya siapa Pak? Pak Sato. 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 Sato, Pak. Pengendara motor nggak ada yang luka atau apa-apa? Ada, cuman tadi saya nggak begitu, ada yang udah banyak yang nolong, saya fokuskan nolong yang drivernya yang terjepit. Berapa Pak? Sekitar berapa Pak? Kalau pengendara motor di sini? Kurang lebih setahu saya tadi, ya sekitar satu kalau nggak salah ya, masih ada satu atau dua. Masa terus lari ke kemungkinan yang terjepit itu, karena menurut saya itu lebih utama juga, karena posisinya kan susah. Kalau saya masuk kabin aja, ngambil kakinya juga, kondisi, untung jajah saya kecil jadinya ngarik agak ringan. Ngangkut apa Pak? Bahan bakarnya apa ini? Itu kosong, mas. Kosong ya? Ya, terbunas, ini saya repotor Radia dari Jokowi-Jokowi-Jokowi yang menyampaikan langsung, ya ini gambaran terbunas pertamina yang saat ini sedang terdapat evakuasi oleh tim Gamkar, terelawan, dan kepolisian. Ya, ini saya berada di Tanah Putih, tadi sudah mendengar keterangan dari saksi. Terima kasih telah menonton!